selamat menikmati Ketika saya renungkan, ternyata saya menemukan di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6 Firman Tuhan berkata, Yesaya 49 ayat yang ke-6 Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku Untuk menegakkan suku-suku Yaakub Dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi Amin, luar biasa Firman Tuhan Dan kata kuncinya adalah terlalu sedikit Bagi kita apabila kita ini hanya menjadi hamba Tuhan Yang dalam porsi yang menurut kita sudah cukup Tapi ternyata Tuhan memiliki rancangan yang lebih besar Daripada yang kita pikirkan dan kita kira Nah, ketika saya renungkan mengenai Firman Tuhan yang luar biasa ini Saya dibawa Roh Kudus ke dalam sebuah hikmat Berkaitan dengan akhir-akhir ini Pemberitaan Firman Tuhan tentang akhir zaman Tema atau topik kotbah tentang akhir zaman Yang kembali marak mencuat di gereja-gereja Di kebaktian demi kebaktian Roh Kudus menyingkapkan Ternyata ini berkaitan Penjelasannya seperti ini Banyak orang Kristen berpikir Contohnya seorang anak muda Kristen yang takut akan Tuhan Ketika mereka beberapa waktu yang lalu Misalnya beberapa tahun yang lalu Mereka mendengarkan berita tentang akhir zaman Bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali yang kedua kali Mengangkat gerejanya di awan-awan yang permai Maka pemuda Kristen ini Dia memiliki kecenderungan Berpikir, oh kalau gitu hidup saya cukup Yang penting saya cinta Tuhan Mungkin saya tidak terlalu memprioritaskan sekolah saya Itu tidak terlalu penting Itu tidak terlalu perlu Karena Tuhan Yesus sudah mau datang Dan mungkin nanti tugas saya Hanyalah saya nanti kuliah Setelah selesai kuliah Saya akan menemukan jodoh dari Tuhan Saya menikah dan selesai setelah itu pengangkatan Tapi ternyata dengan berjalannya waktu Dimana sampai hari ini ternyata Tuhan Yesus juga belum datang kembali Menjemput gerejanya sebagai mempelainya yang kudus Saya mendapatkan sebuah pengertian Bahwa Tuhan menghendaki gerejanya yang diangkat di awan-awan yang permai Itu memiliki sebuah kualitas Memiliki sebuah kapasitas Bukan hanya orang Kristen Dengan pengalaman-pengalaman dan area-area yang sempit Tetapi Tuhan mau bawa setiap anak-anaknya Kedalam sebuah area pengalaman yang baru Yang semakin bervariasi, beraneka ragam, semakin luas Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan jelas Dan juga tujuannya Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia Bahwa ini loh gerejaku, ini adalah tubuhku Ini anak-anakku yang memiliki kualitas yang luar biasa Sebab Tuhan berjanji bahwa menjelang kedatangan yang kedua kali Tuhan akan memuliakan anak-anaknya Dinyatakan, anak-anak Tuhan akan dinyatakan Nah, dulu saya juga berpikir bahwa Hidup saya ini ketika saya lahir baru Saya cinta Tuhan luar biasa Waktu itu saya masih bergelut di profesi saya sebagai atlet Dan kemudian saya pikir Kalau gitu dunia saya cukup hanya sebagai atlet Yang penting saya cinta Tuhan Dan setelah itu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali Tapi ternyata dengan berjalannya waktu Saat saya dibawa roh kudus flashback Melihat hidup saya ke belakang Karena Tuhan belum datang juga Tuhan mulai ajari saya area yang baru Yaitu mengenai pemuritan, pelayanan Saya belajar tentang firman Tuhan Saya belajar mengenai dasar-dasar kekristenan Saya bertumbuh di dalam pelayanan Dan waktu itu saya berpikir Wah kalau gitu saya akan melayani Tuhan sepenuh waktu aja Karena Tuhan juga sudah mau datang yang kedua kali Tapi ternyata karena Tuhan juga belum datang juga Tuhan mulai bawa saya Untuk saya mulai belajar dunia ke Belajar terjun ke dunia pekerjaan Dan disitu saya mulai belajar untuk Berpetualang dengan Tuhan Saya mulai belajar untuk bereksplorasi di dalam Tuhan Bagaimana saya juga mengembangkan karakter ilahi yang ada di dalam Tuhan Saya juga semakin mengalami karya roh kudus yang terus mengubahkan Memproses hidup saya semakin serupa dengan Tuhan Karena beberapa waktu sebelumnya saya berpikir saya sudah cukup baik Tapi ternyata ketika saya diterjunkan di dunia nyata Dunia usaha marketplace sekuler Saya mendapati bahwa ternyata saya belum cukup baik Saya belum cukup menjadi terang dan garam Sehingga pada saat saya ketemu dengan orang-orang sulit Orang-orang di dunia nyata Di dunia bisnis Yang saya mulai dipercayakan Saya mendapati bahwa ternyata saya ini Mental kedewasaan Cara berpikir karakter saya masih terseok-seok Dari situ saya belajar, belajar, belajar Bagaimana saya mengalami Tuhan Sampai saya bisa menang di dunia pekerjaan, dunia bisnis Yang Tuhan percayakan kepada saya Nah jadi kesimpulannya saudara Tuhan mau supaya kita itu berani berpetualang dengan Tuhan Tuhan rindu agar Tuhan itu mengeksploitasi hidup kita Kalau saya boleh istilahkan Tuhan itu ingin mengeksploitasi hidup kita Bukan karena Tuhan itu kejam Bukan karena Tuhan itu mau menjadikan kita sebagai sapi perah Tapi justru karena Tuhan ingin menunjukkan Bahwa anak-anak yang memiliki kualitas yang berbeda tampil di dunia ini Di akhir zaman ini Seorang anak Tuhan yang bukan hanya cuman cinta Tuhan Tetapi mereka hidupnya Kapasitasnya hanya di dalam lingkup gereja Di dalam empat dinding gereja saja Tapi ketika mereka dibawa keluar ke marketplace Dibawa keluar ke dunia pekerjaan Di profesi-profesi mereka masing-masing Maka dunia bisa melihat ada sebuah kualitas yang khusus Ada sebuah kapasitas yang besar Yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah anak-anaknya Nah saudara kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu tidak suka Apabila anak-anaknya bercokol di dalam kenyamanan dan kemapanan Begitu juga ketika Tuhan memperlakukan hidup saya Pada saat saya berpikir saya sudah cukup dengan pelayanan Saya pokoknya mau cinta Tuhan luar biasa Tuhan mulai bawa saya berkembang ke dunia usaha, dunia bisnis Dan begitu juga ketika saya renungan firman Tuhan Saya teringat kepada kisah Abraham Dimana Abraham ini Tuhan menjanjikan untuk dia menjadi bapak orang percaya Bapak orang beriman Tuhan bawa Abraham keluar dari kemahnya Untuk menghitung bintang-bintang di langit Cobalah hitung bintang-bintang di langit Sejauh matamu memandang Abraham Kalau engkau sanggup menghitungnya Demikian juga keturunanmu Aku buat sebanyak bintang di langit dan seperti pasir di laut Nah saudara Tuhan mau agar setiap kita itu terus bertumbuh next level Mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan Tidak hanya bercokol pada satu titik, satu level, satu area Dan kemudian kita stagnansi dengan kemahapanan kita Tuhan mau kita bereksplorasi di dalam dia Ayo saudara kita berani berpetualang di dalam dunia Di dalam hal-hal area-area di dunia yang Tuhan percayakan ini Berani berpetualang bersama dengan Tuhan Nah saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat 19 Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya? Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara Nah saudara kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar Kita punya Tuhan yang ajaib Kita punya Tuhan yang maha kaya Yang menciptakan langit bumi dan seisinya Tuhan yang maha kreatif Dan karena kita punya Tuhan yang maha kreatif Kita tidak perlu takut apabila Tuhan itu mendorong kita Membawa kita keluar dari kemah kemapanan area kita Membawa kita keluar dari kenyamanan kita ke area-area yang baru Kita berpetualang bersama dengan Tuhan Saudara tidak perlu takut Karena kita memiliki Tuhan yang maha kaya, maha kreatif Dia sumber segala hikmat Tuhan pasti akan memampukan saudara Yang penting kita terus berjalan bersama dengan roh kudus Kita mengalami Tuhan Pasti akan Tuhan mampukan Nah saudara melalui kita berpetualang dengan Tuhan Kita akan dibawa mengalami Tuhan lebih lagi Kita akan dibawa dalam pengenalan akan pribadinya Lebih lagi Nah saudara hasilnya apa? Hasilnya kapasitas kita itu akan diperbesar Kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan Seperti firman Tuhan katakan Di dalam Yesaya pasal 28 ayat 20 Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai memujurkan diri Dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri Nah saudara Tuhan berjanji bahwa pada saat Tuhan bawa kita ke area yang baru Berpetualang bersama dengan Tuhan Kita berani bereksplorasi bersama dengan Tuhan Yesus Dan kita persilahkan roh kudus Tuhan untuk mengeksploitasi hidup kita Menggali potensi-potensi yang besar dalam hidup kita Maka kita harus percaya bahwa Tuhan akan memperbesar kapasitas kita Amin saudara Nah saya akan tutup dengan sebuah cerita ilustrasi tentang kutu loncat Nah saudara ada seorang master kungfu ceritanya yang mengajarkan kepada murid didiknya Ilustrasi yang menjadi motivasi tentang kutu loncat Dia membawa kutu loncat tetapi di dalam sebuah kotak Dan guru ini berkata kepada muridnya Coba kamu amati kutu loncat yang kamu tahu Misalnya kamu temukan ada di bulu anjing Kutu loncat itu pada umumnya bisa lompat sampai setengah meter misalnya Tetapi sengaja sama mesternya ini, sifunya ini ditaruh di dalam sebuah kotak kecil Saudara yang mungkin tingginya hanya 10 cm Nah setelah sekian hari anehnya ketika kutu loncat itu dikeluarkan dari kotak itu saudara Maka kutu loncat itu hanya bisa melompat setinggi 10 cm saja Padahal dia memiliki potensi kemampuan harusnya sampai setengah meter Nah demikian juga dengan hidup kita Kalau kita membatasi diri kita dengan cara pikir kita Kita membatasi kuasa Tuhan yang besar Yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita Melalui cara berpikir kita Konsep pola pikir yang lama Melalui keminderan kita Seringkali kita terjebak dengan keminderan Merasa kita tidak bisa, kita tidak mampu Kita terkungkung oleh background kita Kita seperti, maaf saudara, katak dalam tempurung Sehingga tidak berani ketika Tuhan tawarkan Ayo berani gak nak berpetualang dengan aku Mengeksplorasi hal-hal baru Kita seringkali menolak Karena kita sudah trauma terlebih dahulu Kita berpikir kita gak mampu Saudara ayo kita tanggalkan Semua trauma masa lalu Semua batasan-batasan background Apapun juga yang mengungkung Dan kita belajar seperti Abraham Yang mau dibawa keluar dari kemah Pola pikir yang lama Konsep berpikir manusiawi Yang seringkali membatasi roh Tuhan bekerja Dan kita jalan bersama dengan Tuhan Kita biarkan, kita izinkan Roh Tuhan yang besar Roh Tuhan yang kaya itu Bekerja dalam hidup kita Sehingga kita mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa Bersama dengan Tuhan Terlalu sedikit bagimu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Hanya untuk menjadi hambaku Hanya untuk menjadi seperti saudara sekarang ada Tetapi Tuhan berjanji Tuhan ingin saudara dibawa untuk lebih lagi Menjadi raja-rajanya Menjadi penguasa-penguasa di dunia ini Menjadi bintang-bintangnya Tuhan yang bercahaya di tengah kegelapan Menjadi terang Tuhan yang ajaib Di tengah-tengah kegelapan seperti Yesaya 60 Biarlah perlindungan ini menjadi berkat buat setiap saudara sekalian Tuhan Yesus memperkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!